Dalam kurun waktu 3 hari, jajaran Polsek Pontianak Selatan mengungkap 4 laporan kasus pencurian kendaraan bermotor. Dalam pengungkapan tersebut, sebanyak 5 tersangka diamankan. Beberapa diantaranya merupakan residivis kampuhan dengan kasus yang sama. Sebanyak 5 tersangka berhasil diamankan Polsek Pontianak Selatan dalam kurun waktu 3 hari. Mereka ditangkap lantaran terbukti bersalah dalam kasus pencurian kendaraan bermotor. Dalam kasus ini, para tersangka menggunakan modus yang berbeda-beda. Mulai dari kunci motor aus, kunci korban tertinggal, hingga motor yang tidak terkunci stang. Dari kelima tersangka, beberapa diantaranya merupakan residivis, dan satu diantaranya masih dalam masa percobaan pembebasan bersarat. Saya rekan-rekan ketahui yang di belakang saya adalah terkait dengan kasus curanmor. Dan selama 3 hari berturut-turut, yaitu pada tanggal 19, 20, dan 21, bulan Februari 2020. Kelima tersangka dijerat pasal pencurian dengan ancaman hukuman penjara di atas 5 tahun. Kapolsek Pontianak Selatan juga menghimbau masyarakat agar meningkatkan kewaspadaan keamanan kendaraan bermotor. Dari Pontianak, UU Junior, Ainews, melaporkan.